Kita-kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbak kiai, punya guru yang sangat alim ya seorang kiai, kiai memun. Itu dulu kita, kita ya, kita pengkaji ilmu, itu nggak pernah tahu bedanya Enroda Muhammadiyah. Karena dulu mbak Darwis itu, kiai daklan itu, dulu ngajinya bersama mbak Hashim ketika di Indonesia yang ngaji mbak Soleh Darat. Mbak Soleh Darat itu dulu ngajinya sama Buyut Saka 6, namanya mbak Soleh Asnawi di Kudus. Mbak Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya mbak Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang-orang Jepara, Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, mbak Hashim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Seh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Seh Khotib Minangkabu. Nah yang mbak Ahmad Dhalan lebih sering ke Seh Khotib Minangkabu, sesekali ke mbak Mahfud. Singkat cerita, karena Seh Khotib Minangkabu sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasit Rito. Sehingga bawaannya Mbak Dhalan itu lebih pergerakan, karena beliau lebih mengidolakan Seh Khotib. Nah Seh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu. Jadi beliau namanya Muhammad, Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Nah itu dicibir mertuanya ini, karena punya mantu orang Jawa, orang tidak Arab. Singkat cerita terus, si mertuanya bilang gini. Kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab. Orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakal lama di Arabian fasikhin. Tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Tidak usah kamu kasih tahu, sarannya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan tidak. Kalau dosen mau jadi khotib kan nyumpulkan materi begini. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim Corona ya akan ngomong Corona. Musim apa ya ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat ini ubatnya apa. Tapi tidak sesuai trending topic. Itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita, si khotib ini tidak dikasih tahu. Saya Muhammad tadi tidak dikasih tahu. Langsung disuruh khutbah. Fatakallah mabikala min fasikhin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Sebenarnya itu beliau dapat gelar Al-Khotib. Orang yang cakep berpidato, berkhutbah. Makanya terus di sehotib Al-Minangkabu. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali. Karena yang kesana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia kesana. Termasuk Mbak Ahmad Dahlan. Mbak Hashim. Dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat. Lama-lama yang kesana itu TKI 3W itu ya termulai agak dibully. Dulu Senawawi diantara Ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik. Nyonsewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji. Muji orang mati sahid. Hebat orang mati sahid itu hebat. Oke kita sepakat orang mati sahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi. Dengan syarat niatnya itu li'la'i kalimatillah. Dan itu bawaan takdir. Seolah lagi itu bawaan takdir. Harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang. Ini niat perang. Tapi niatnya supaya sahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir. Orang yang dibunuh orang kafir. Kedua dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang. Hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10. Orang kafir 10. Kalau kamu ingin sahid berarti mati 1 kan. Tinggal 9 kan. Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin sahid akhirnya perang irawati tenanan benang mati benang lebuh. Kata Senawawi. Ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'la'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin sahid. Berarti kamu menuruti kehinaan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab takungnya bukan mali. Karena dimana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Faham ini ya. Tapi perang loh ya dalam kondisi perang bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita. Itu perang namanya apa? Dulu orang cerita sahid itu hanya pokoknya sahid itu hebat. Pokoknya sahid itu hebat. Sahid di medan perang itu hebat. Pokoknya sahid di medan perang hebat. Tapi ketika Senawawi memberi penjelasan ilmiah. Jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat sahid. Artinya ini untuk pemenuhan diri kamu. Karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Sahid itu bagus. Itu sebagai takdir. Karena takdir itu kita perang yang ingin menang. Tapi takdirnya mati. Jangan dibalik oleh perang rapati tenanan. Benang mati namun buhu. Itu yang pertama termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Senawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir munirnya. Terus beliau itu orang yang rilek kalau menjelaskan ilmu. Ini juga guru-gurunya Mbak Hasim. Mbak Guru sama Mbak Hasim sama Mbak Ahmad Dahlang Senawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Senawawi. Ada Seh Khotob Inangkabu. Ada Seh Bakir Jogja. Ada Seh Mahfud Termat. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan di antara yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia. Nama Seh Abdul Manan. Membahnya Seh Mahfud Termat itu. Itu pertama daduka besar Indonesia di Mesir. Itu termasuk barokannya Mbak Abdul Manan tadi. Itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas. Termasuk ketika memaknai Nawah syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Senawawi diuji dulu itu yang namanya ulama. Diuji dulu oleh seratus ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi alih hadis itu. Diuji oleh mi'atumu hadisin. Seratus orang alih hadis. Sanat dibulak-balik. Matanya dibulak-balik. Tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanat itu. Senawawi pernah diuji gini. Ayul Afdol al-ulama awes salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya sama penguasa. Ya keren ulama. Terus dibuli sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang ngantri di rumahnya raja. Tapi saya enggak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan sebanyak kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan. Enggak. Kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut. Jawabannya lucu senawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang. Sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu enggak tahu fungsinya ilmu. Makanya enggak pernah sewan ulama. Jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang. Tahu untuk pondok atau medjid. Sementara raja enggak tahu fungsinya. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik. Itu orang Jawa menafsirkan itu gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Kodoyal Kaji Wal Umrah. Itu terdikan He'atul Ulyah Rabsohdi. Milik Wahhabi. Itu di antara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji. Problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya seh-seh yang dari Indonesia. Termasuk seh Khotib Minangkabu. Seh Nawawi Banten. Seh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya. Sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika sofa dan marwah itu dengan batas tertentu. Saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau enggak mau atas nama kebutuhan. Itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya. Saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya. Sampai atas tanah saya. Itu mujma'alaih itu disepakati. Sehingga Nabi menghentikan. Al-Qa'bah min tuhumil ardi ila samak Ka'badun. Ka'bah sampai ujung bumi. Sampai ke arah semuanya Ka'bah. Sehingga enggak ada perdebatan ulama ketika mujid haram ditingkat. Kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Enggak harus diluk melihat di bawah enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama tanah Anda kamu tingkat sampai 10. Enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas. Tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja. Atau tiga senti saja. Itu juga gerbek tonggo. Karena dimana-mana batas itu ya. Ya tadi. Kalau atas bawah miliknya. Kalau samping enggak. Pertanyaannya. Perluasan Minah itu ke samping. Perluasannya Matov. Yang Mas A. Itu juga ke samping. Begir kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Minah Jedid. Minah yang diperbarui. Atau Minah yang diperluas. Itu di antara rujukan. Baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya. Seh-seh Indonesia. Itu original tuh. Saya punya kitab. Original terbitan He'atul Ulyah. Kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi. Kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk. Dawa Senawawi. Dawa Sen Khotib Minangkab. Karena apa? Ada logika khas-khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Minah Jedid. Sahabanda Emang jadi perkhilapan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Minah. Pertanyaannya gini. Tanah yang di samping ini. Bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa. Kalau dibeli. Atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda. Menjadi milik Anda. Karena ada proses pengambil alian. Lewat beli maupun hibah. Nah masalah ini negara. Negara itu berhak menganeksasi. Atau memasukkan ini sebagai Minah. Itu ulama Jawa. Kalau ditanya. Alasannya apa? Fa'innal mutasilabisek hukmu dhalikasek. Karena yang gantet. Yang mutasil. Itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Minah. Ya yang gantet Minah ini. Ya bisa dikatakan Minah. Beda dengan membuat Minah. Malang Minah. Wah itu enggak bisa. Enggak mutasil kan. Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan. Tapi asal masih almutasilubihi. Yang masih tanah. Yang masih mutasil. Nah ketika perluasan mas'ah. Antara sofa dan marwah. Kan misalnya. Ini batas luasnya sofa. Ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan. Sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah ini gimana, gimana. Padahal tawaf itu harus antara gunung sofa dan gunung marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya. Inna sofa al marwata min sa'airillah. Faman hajjal beta wi'ata maroh. Fala junaha alihi ayat tawaf. Nah jadi kalau istilah Sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada. Kalau bisa lah. Bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau Sa'i kan dari sini sofa. Sampai sini marwah. Terus kan agak muter ke sini. Kan agak membentuk lingkar. Makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini. Terus sini ke sini kan enggak. Tapi sini. Sampai sini. Terus. Muter kan? Terus sini. Jadi antara setar. Selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini. Terus ke sini. Terus. Agak muter. Ya karena ada unsur agak muter ini. Terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah. Ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung sofa. Jawa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa. Itu ya hanya segini. Ini sampai sini. Nah kelompok Islam yang pekeh keras. Enggak boleh diperluas. Karena Allah memilih tempat ini itu spesial. Jadi enggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak. Mau enggak mau harus diperluas. Itu jawabnya ke Jawa lucu. Gunung yang ketok itu yang diurit. Sikilannya lebih hombol. Jadi karena kita gunung kan bentuknya gini. Nah sofa yang kecil itu yang atasnya. Tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebih kakinya. Nah dihitung ya lebih luas. Jadi ke Jawa itu. Kalau kita gunung penanggungan. Kalau gunung Arjuno. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil. Timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di. Itu khasnya Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu enggak hebat-hebat. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada. Hotel. Buyut saya kelima atau ke enam. Dulu khaji namanya Badu Rokman. Itu kalau. Kalau mau ingin. Apa ya. Menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan. Kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia. Kayak gua Akbar di Tupan. Orang bisa masuk jalan-jalan enggak. Gua di Arab itu kayak cepitan batu. Tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan. Kakinya masih kena matahari. Panggil panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah. Ketika Nabi bersembunyi di gua Sur. Itu kata Abu Bakar. Kalau orang kafir melihat kakinya. Pasti melihat kita. Karena enggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes. Sehingga ya kira-kira luasnya gua yang paling segini. Makanya gua nanya kaya-kaya itu. Untung enggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek. Karena luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab itu kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya. Andai kan orang itu melihat kebapak. Pasti melihat kita. Karena orangnya enggak bisa masuk penuh. Enggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah. Nanti kalau kamu perang. Itu di atas. Menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa manah. Jangan bayangkan kayak gunung Merapi. Kayak gunung Penanggungan. Nah kalau gunung Penanggungan manah ke bawah yang leang kan. Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sama yang pernah kan ke Uhud. Itu ya sama ini aja tinggi ini kan. Nah ini yang adem oleh Adamis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tuinggi. Karena kalau tinggi gak bisa manah dari atas ke bawah kan gak ngefek kan. Sama-sama kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali. Sehingga yang manah dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka. Karena memang deket. Nah kalau gunung Indonesia. Manah dari atas ke bawah yang leang gak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi Apa ya Transkrip itu gak gampang. Karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya sangking tingginya. Kalau orang naik ugut gak akan tersesat. Oke itu dari bawah gitu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi Akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbak Hashim, Mbak Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alih. Lama-lama yang ke Indonesia ini orang-orang yang buduh. Sehingga kalau orang Jawa kalau kesana dibully. Ya Jawa, ya Jawa tak kolo kaya. Orang Jawa itu penggawaannya itu makan ular. Makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus gak full color. Gara-gara gak full color gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut. Sama ular kalau gak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa. Ketupai itu. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna. Hitam putih. Sehingga kita ini dibully. Pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular. Kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang sekhona khalil. Datang ulama. Ngarang kita punya judulnya al-belut. Karena gak terima bangsa nya dinyak. Makan apa? Ular. Ustu karang. Wal-belut khayawanun. Bakhriyun. Terus. Ya'isu fiqadza waqadza. Itu beda dengan al-khayyah. Sudah diterangkan. Mulai di San Rima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampai tanyakan dalam sejarah dulu. Orang sedaya ada namanya Seh Mukhtar. Seh Mukhtar bukan buimpin rumah besar. Yang siapapun orang Indonesia haji. Itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi. Akhirnya ada hotel. Dulu Seh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Bahamun sering cerita. Kenapa? Wama arsal naga ila rahmat alil alamin. Kata Bahamun. Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar. Bahasanya Arab. Domicilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Huzali itu Tos. Tos itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya. Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Bahamun? Karena Allah sudah menghentikan. Manusia semua ini kena khidupnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara. Kesannya Islam itu hanya milik orang Arab. Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imam Al-Mukhadisin. Yaitu Imam Bukhari. Itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet. Imam Huzali itu orang Persia. Sehnawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu tidak kalah sama orang apa. Arab-Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Pelosok nanti menghentikan suatu saat. Orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi. Ketika orang Indonesia baca kitab. Itu orang Arab itu kagum. Kok bisa enggak bahasanya baca secara benar. Bukan sekedar bisa baca. Baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita, kita semualah. Yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu Putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama depannya ilmunya bawaan dari sarang. Dari keluarganya. Gus Najib, Mondok Disayat Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim. Karena ya sang. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Seolah lagi tahun. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok ini. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu. Ada orang Jakarta ngaji. Setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, melihat pintu terus. Selama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus enggak memperhatikan guru ya. Anak Betawinya ajamnya lucu. Habis Pak Guru bohong ya. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zeytun. Zeyt datang. Kita lihat enggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasokan Ro'ai itu Zeytun. Saya melihat Zeyt. Saya enggak melihat Zeyt. Contoh ketiga yang jarkan marah itu di Zeytun. Saya berjalan ketemu Zeytun. Pak Guru diam di situ enggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia itu ya-ya. Kalau roh Pak Ja'a Zeytun. Kalau nasok Ro'ai itu Zeytun. Kalau jarkan marah itu di Zeytun. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah. Ngiranya gurunya itu cerita. Zeyt datang. Makanya dia ngelihat pintu terus. Mana katanya datang kok enggak. Enggak datang-datangnya. Nah dengan latihan seperti itu. Kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil. Karena memang dilatih betul. Seolah lagi karena memang dilatih betul. Sehingga. Ketika orang Indonesia di. Ini yang cerita seorang wartawan. Ini kisah nyata. Kalau ini enggak anekdot kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput ramlah-ramlah itu di Gaza. Di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi? Setelah sholat. Si Indonesia ini jadi imam. Pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar. Bismillah hijjar karna mudop ilaih. Terus ketika iktidal ya benar. Rabbana alakal hamdumil usamawati umil arti benar. Ketika takhiyat ya benar. At-takhiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini. Dihambungi. Orang Arab kalau seneng orang itu dicium. Kamu tawaduk. Sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat. Itu enggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan. Tapi bagi yang ahli nakku. Itu hebat. Misalnya kita kalau mengapalkan kan. Bismillah hi. Bismi jir karna ba. Allah hijjar karna mudop ilaih. Ar-Rahmani jir karna sifat. Ar-Rahimi karna sifat. Alhamdu rofa karna muptada. Lillah hijjar karna ada huruf jirli. Rob hijjar karna sifat. Sebetulnya enggak karna pinter. Tapi karna hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana ala kalhamdu. Ya kan? Alhamdu rofa. Terus mil usamawati ya rofa karna sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah. Itu dipuji. Karena makhrodnya ya benar. Rofa nasobnya juga benar. Nah itu di negara lain enggak ada enggak Indonesia. Orang Cina. Itu sering bikin marah orang-orang Arab. Karena kalau dono itu enggak fasah ke orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dono ya. Allahumma Allahumma ta'hir ta'hir kalbi kalbi. Orang Cina. Ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma Allahumma ta'hir ta'hir kalbi kalbi. Itu kan bedanya aja. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama kalbun kalbun intak. Maksudnya asu-asumu. Karena dia bilangnya kof itu kah. Jadi kalau umad da'wah ta'hir. Kalau turin nyucik no panjinan kalbi yang asu-ingsun. Tapi kalau kalbi itu hati-ingsun. Tapi kalau kalbi. Anjing-ingsun. Bedanya kof sama kak. Kenapa orang Arabnya? Kalbun kalbun intak. Asu-asumu. Tapi padahal orang Cina itu. Padahal dilihat teknya. Ayo pakai kof. Orang Indonesia enggak. Muli kecil dilatih. Fase-fase. Sampai sulit betul latihan fatihah itu. Kalau di kudus malah sampai tiga bulan fatihah itu. Sampai at-tahiyyatuh. Kurang lebih. Kurang bersih. At-tahiyyatuh. Sampai ada cerita. Orang dipanggil maftukin. Itu enggak melengak. Harus maftuhin. Tapi barokahnya itu. Orang Indonesia kalau dungu. Memang benar-benar. Allahumma ta'hir albi. Ya Allah sucikan hati kami. Bukan ta'hir. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun. Dawe Mbah Mun. Ilaka fatalinas. Bahwa agama ini milik semuanya. Itu di antara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini. Orang yang belajar di Indonesia. Itu pengetahuannya Islam. Pengetahuannya tentang Islam itu enggak kalah sama yang belajar di Al-Azhar. Sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IIN, PR-nya UIN. Bisa enggak se-alim mereka dalam bahasa Arab. Nah bahasa Arabnya mu'man anta anna zedun. Jangan sampai. Karena kita, kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab itu kalau bully kita sampai enggak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia. Ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos dipukul. Sikat cerita terus si orang Indonesia enggak terima anaknya yang orang Arab dipukul. Yang bales bapaknya. Orang Arab tanya. Lima ada dorob taibni. Kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasanya. Wah aku dihadah. Jadi hanya bilang gitu. Haria. Anak saya dihadah ya maka tak hadah. Harapnya gitu. Anak saya dipukul maka saya bales. Mukul. Itu orang Arab mantok maka. Oh gitu. Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus. Dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia. Latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan liadun itu tangan. Saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu engsun. Jadi karena dia enggak ngerti. Enggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi ana yang kata saya sirain. Jadi mestinya yang benar kan. Yaduka al saro ala roksi. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun. Tangan kan. Anta. Kamu. Berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah. Ana engsun. Jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham. Maksudnya seperti ini. Jadi kita ini dibully di Arab itu masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi. Yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Tijad. Top-topnya ulama Mekah Medina. Padahal beliau orang Indonesia. Dan dimakamkan di Maklah itu dekat makamnya Sayyidu Ulama Il-Tijad. Karena sangat dihormati. Nah diantara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci. Merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga. Berarti dia nuruti khadzul nafsi. Ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh. Pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang. Yang benar adalah ya ingin menang. Dimana-mana perang ya ilai kalimatilah. Supaya kalimat Allah itu menang. Jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir. Tapi jangan ingin mati. Wah itu terus dikagumi. Ternyata memang. Oh iya ya kalau pasukan Islam 10 kafir 10 kita ingin syahid. Berarti. Ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya. Ada hati-hati. Main ngawur saja. Terus kalah mati. Apa kalon satu kan. Terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu. Terus kalah mati. Terus kalah mati. Terus kalah mati.